Halo kawan-kawan selamat datang lagi di channelnya Bang gaji sekarang kita akan mereview untuk alur keberangkatan di Bandara Abdul Haman Soleh di Kabupaten Malang jadi posisinya tadi Kabupaten Malang ya teman-teman hari kita pastikan intronya dulu selain melalui Surabaya untuk ke Jawa Timur kita juga bisa melalui Bandara Abdurrahman Saleh ini kawan-kawan untuk ke kota Malangnya itu sekitar 30 menit ya dan disini juga bandaranya bergabung dengan pengkalan angkatan udara Indonesia danus Abdurrahman Saleh Bandara Abdurrahman Saleh ini tidak terlalu besar ya kawan-kawan jadi untuk alurnya nanti tidak akan terlalu ribet disini dan inilah untuk penampakan bangunan utama bandaranya jadi ini adalah untuk area keberangkatan kalau area kedatangannya ada di sisi sebelah kanan kondol persis di depan bangunan utamanya terdapat juga untuk kursi ruang tunggu jadi kalau kawan-kawan untuk menjemput atau juga mengantar disini juga bisa duduk-duduk santai ya kawan-kawan penerbangannya Bang Gaji masih lama ya kawan-kawan sekitar dua jaman lagi dan sekarang juga hari Jumat jadi Bang Gaji harus setelah Jumat dulu dan sebelum salat Jumat kita makan siang dulu kawan-kawan kebetulan di luar ini ada kantin di sebelah akhirnya bandara atau terminal kedatangan kawan-kawan ini kita terus saja ke pojok ada tempat makan banyak disini di dalam sebenarnya juga ada tempat makan tapi mungkin sini Bang Gaji lebih nyaman disini ya setelah selesai makan kita lanjut salat Jumat dulu kawan-kawan karena waktunya masih bisa ini kalau Bang Gaji jadi kita ke Masjid dulu masjidnya ada di depan bandara di tempat parkiran setelah selesai selat Jumat Nah kita sudah masuk ke dalam bandaranya ini kawan-kawan jadi setelah pengecekan bagasi utama di pintu utamanya kita masuk ke dalam ruang utama bandara dan kita langsung bertemu dengan kontak check-in nya jadi kawan-kawan check-in dulu di sini di area check-in ada beberapa penerbangan di sini dan penerbangan juga tidak terlalu ramai hari ini dan di ujung setelah check-in kita lanjut ke atas untuk ke ruang tunggu tadi di atas juga ada musola ini kontor nah sekarang kita sudah ada di atas disini ruangnya juga cukup adem kawan-kawan sedang tunggu terus ke lounge dan juga ada papan informasi disini untuk penerbangan hari ini di dalamnya juga ada arena bermain anak-anak ya kawan-kawan jadi kalau kawan-kawan ada bawa anak-anak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada disana dan disini kursinya cukup banyak ini mungkin juga karena penumpangnya sedikit jadi banyak pilihan alurnya disini memang tidak terlalu ribet ya kawan-kawan karena gedungnya kecil dan belok-beloknya tidak banyak banget jadi Bang gaji yakin kawan-kawan bisa untuk naik pesawat disini dengan mudahnya nah sekarang Bang gaji mau berangkat dulu kan kawan-kawan demikianlah untuk informasi dari Bang gaji kali ini ya kawan-kawan jangan lupa untuk di like di subscribe dan klik tombol lonceng sampai jumpa kawan-kawan